Informasi pertama pemirsa jajaran di Treskrimsus, Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri berinisial AG dan F lantaran menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pasangan suami istri tersebut telah merekrut 22 orang korban dan akan memberangkatkan para korban ke Timur Tengah sebagai pekerja migran ilegal. Langkah pasangan suami istri berinisial AG dan F akhirnya terhenti. Usai dibekuk petugas Subdit Sumdaling di Treskrimsus, Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap lantaran merekrut 22 orang calon pekerja migran ilegal dari Nusa Tenggara Barat untuk diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai pekerja migran ilegal sedianya pada hari Jumat ini. Direktur Sarse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awlian Sahlubis mengatakan Kejahatan Pasutri ini terungkap, usai petugas menggerbak rumah yang dijadikan lokasi penampungan 15 orang calon pekerja migran ilegal. Pengembangan kemudian dilakukan dan petugas menemukan barang bukti berupa paspor dan visa serta tiket pesawat para korban. Untuk meloloskan para korban dari pemeriksaan imigrasi, kedua tersangka menyiapkan visa kunjungan untuk berziarah dengan durasi 90 hari. Rabu tanggal 7 Juni 2023, tepatnya di Tukul 17 WIB, dari Subdip 3 Subdaling, yaitu unit 1, melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Haji Kotong nomor 3 RT 11 RW 3, Kelurahan Kebunjerug, Kecamatan Kebunjerug, Jakarta Barat, dan didapat bahwa di rumah tersebut dijadikan tempat untuk menampung 15 calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan bekerja di negara Arab Saudi. Dari 15 calon pekerja migran tersebut direkrut dan diproses dan ditempatkan oleh saudari F dan bersama dengan suaminya, yaitu saudara AG. Dan mereka ini adalah, melakukan kegiatan ini adalah orang per orang, jadi bukan suatu perusahaan. Kemudian, di tanggal 7 Juni tersebut, pukul 22, petugas melakukan penyelidikan kembali di rumah milik saudara F, eh saudari F, maksud kami, dan saudara AG yang beralamat di Jalan Pertengahan nomor 38 RT 013 RW 007, Kelurahan Kebunjerug, Kecamatan Pasarebol, Jakarta Timur, dan ditemukan lagi 9 buah paspor dan visa calon pekerja migran Indonesia. Mana paspor dan visa tersebut, pembuatannya diproses oleh saudari F, bersama-sama dengan suaminya, yaitu saudara AG, di kantor imigrasi Tangerang, dan seluruhan visa tersebut memiliki masa berlaku 90 hari, di mana ditemukan juga fakta bahwa dari 9 calon pekerja migran tersebut, dijadwalkan akan diberangkatkan pada tanggal 7 Juni 2023 dengan rute penerbangan Surabaya, Singapura, Sri Lanka, dan kemudian ke Arab Saudi. Hingga kini petugas masih menyelidiki keuntungan yang didapat kedua pelaku dalam mengurus kepergian para korban sebagai pekerja migran ilegal. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidara Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Ilegal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.